Intro Tanpa menunggu jawaban Dadung Awuk mengambil dingklik tempat duduk yang ada di pojok ruangan dan dia pun duduk disitu Sudah saya katakan Semua ada aturannya Setiap hari ada enam peserta yang ikut pendadaran Kau adalah peserta yang terakhir Dan kalau kau mau ikut Kau akan menjalani pendadaran Kira-kira enam atau tujuh hari lagi Kata Lurah Karebet Tidak bisa Kilurah Tujuh hari terlalu lama Aku minta pendadaran untukku adalah besok pagi Kau dengar hei Kilurah Karebet Kata Dadung Awuk Mendengar perkataan Dadung Awuk Lurah Modo berdiri Tetapi Lurah Karebet memberi isyarat untuk duduk kembali Dadung Awuk pun memandang Kelurah Modo Ya Kilurah Betul Kilurah Karebet Sebaiknya kau tetap duduk saja Kata Dadung Awuk Lurah Modo menarik napas panjang Meredakan dadanya yang berkejolak Bagaimana Kilurah Karebet Aku harus bisa ikut pendadaran Untuk besok pagi Aku tidak mau menunggu tujuh hari Kata Dadung Awuk Tidak bisa Dadung Awuk Nama-nama peserta pendadaran Sudah diumumkan Kalau kau ikut pendadaran besok pagi Berarti ada satu orang yang digeser Waktu pendadarannya Tidak bisa begitu Kau baru saja datang Berarti nanti Pelaksanaan pendadarannya Juga mendapat bagian yang terakhir Kata Lurah Karebet Tidak apa-apa Hanya satu orang Yang digeser pada hari berikutnya Tidak masalah Kalau orang itu marah Suruh dia berhadapan dengan aku Akan aku patahkan batang lehernya Kau dengar ini Kilurah Nah Sebaiknya Kau memasukkan namaku Untuk ikut pendadaran besok pagi Kilurah Kata Dadung Awuk Tidak bisa Dadung Awuk Itu namanya tidak adil Kata Lurah Karebet Adil atau tidak Itu bukan urusanku Tugas Kilurah Karebet Tinggal menulis namaku Untuk ikut pendadaran besok pagi Selesai Mudah kan Kata orang tinggi besar itu Tidak bisa Dadung Awuk Kata Lurah Wiryo Dengan suara keras Aku berbicara dengan Lurah Karebet Kilurah Bukan bicara dengan kau Jawab Dadung Awuk Dengan suara keras Sambil tangannya menuding Lurah Wiryo Lurah Wiryo berdiri Tapi Ia duduk kembali Setelah Karebet Memberi isyarat Untuk duduk lagi Biar aku saja Yang menyelesaikan persoalan ini Kata Lurah Karebet Kata Lurah Karebet Kepada dua orang Lurah lainnya Dadung Awuk Kata Kilurah Karebet Baiklah usulmu akan kami bicarakan dulu Dengan dua orang Lurah yang lain Karena disini Ada lima orang Lurah Yang punya wawenang Untuk mengawasi pendadaran Wah Itu terlalu bertele-tele Terlalu lama Aku tidak suka Hei Kilurah bertiga Dengar Aku mau cerita Kata Dadung Awuk Dengarlah Di daerahku Di daerah pingit Tidak ada yang berani melawan aku Bahkan sampai di daerah Banyu Biru Dan Sumowono Hei Kilurah Kau tahu Daerah Banyu Biru Kau belum tahu Dengarkan Banyu Biru ada di dekat Rowo Pening Kau tahu Daerah Sumowono Itu daerah yang dekat dengan Candi Gedong Songo Di kaki Gunung Ungaran Kata Dadung Awuk Aku berlatih sendiri tanpa guru Kalau bertarung Aku tidak pernah kalah Aku selalu menang Aku berlatih di sebuah goa yang wingit Di bawah pohon yang angker Dan selama ini Tidak ada yang bisa mengalahkan aku Di daerah pingit Aku pernah dikeroyok lima orang Tetapi semuanya bisa aku kalahkan Kata Dadung Awuk Aku pernah membunuh seekor harimau kumbang Hei kalian pernah melihat seekor harimau kumbang Seekor harimau hitam Yang bisa naik ke pohon Harimau kumbang itu pun Telah aku bunuh Ketahuilah Selama ini aku telah banyak berjasa Kepada Kasultanan Demak Kemarin Dalam perjalanan ke Kota Raja ini Di daerah Rowo Pening Aku dicegat oleh dua orang perampok Dan keduanya sudah aku kalahkan Nah Itu berarti Aku sudah berjasa Kepada Kasultanan Demak Kata Dadung Awuk Beberapa pasar yang lalu Aku keserapadan Yang tidak jauh dari pingit Di sana aku menantang siapa saja Yang berani melawan aku Kau tahu Kilurah Tidak ada satupun orang Yang berani melayani tantanganku Semua pintu tertutup Pengecut semua Tidak ada satu orang pun yang berani keluar Sarapadan menjadi sepi sekali Semua takut Kepada Dadung Awuk Teriak Dadung Awuk Aku adalah orang yang kebal Tidak ada senjata yang bisa melukai aku Kalian boleh memukul badanku Silahkan pilih mana bagian yang paling empuk Tubuhku ini Boleh kalian pukul beramai-ramai Kata Dadung Awuk Apalagi cuma tangan kalian Hei Kilurah bertiga Ditusuk pisau pun Jangankan luka Badanku tergores pun tidak Kata Dadung Awuk Meneruskan Nah Kilurah bertiga Kalian telah mendengar ceritaku Apakah besok pagi Aku tetap tidak boleh ikut pendadaran Apakah kalian berani Menolak permintaanku Tanya Dadung Awuk Lurah Modo Dan Lurah Wiryo Berdiri Tetapi Lurah Karebet Memberi isyarat Untuk duduk Dan berkata Duduklah Kilurah Wiryo Dan Kilurah Modo Dia tadi mencari aku Biar aku yang menyelesaikan Persoalan ini Dadung Awuk Permintaanmu tetap akan Kami bicarakan dulu Dengan dua orang Lurah yang lain Kau tunggulah di luar Kami saat ini sedang Membicarakan hal yang penting Kata Lurah Karebet Dengan suara keras Nada bicaramu keras sekali Kilurah Karebet Aku pernah mendengar cerita Kata orang Kau berasal dari Pengging Kata Dadung Awuk Ya Aku berasal dari Pengging Dadung Awuk Ada apa dengan Pengging Tanya Lurah Karebet Dengan nada Semakin pelan dan dalam Hei pantas Pantas aku sudah mendengar Cerita tentang Pengging Kata Dadung Awuk Sambil tertawa Apa yang kau katakan Tentang Pengging Dadung Awuk Kata Karebet Sambil berdiri Dari tempat duduknya Melihat Kilurah Karebet Berdiri Maka Dadung Awuk Pun juga berdiri Sambil tertawa Terbahak-bahak Wah Wah Kilurah Karebet Ternyata sudah berani Berdiri Tadi saya kira Kilurah tidak berani Bagus Ternyata kau memang Ayam Jantan dari Pengging Ayo keluarkan semua Aji-ajimu Ucapkan semua Jopo Montromu Pilihlah dagingku Yang paling empuk Pukulah dadaku Pukulah sesuka hatimu Kilurah Karebet Kata Dadung Awuk Lurah Karebet Lalu mengambil Selembar daun sirih Yang ada Di tempat penyimpanan Penginangan Dadung Awuk Kau tahu Apa yang ku pegang Kata Lurah Karebet Sambil menggulung Daun sirih Dan sedikit Menggigit ujungnya Dadung Awuk Tertawa Ketika melihat Daun sirih Yang digulung Di tangan Lurah Karebet Buah Itu sadak kinang Ternyata ayam jantan Dari pengging Takut melihat darah Tidak berani Memegang pedang Yang dipegang Adalah sadak kinang Kata Dadung Awuk Sambil tertawa Terbahak-bahak Ayo Ayo Kilurah Karebet Jangan takut Melihat darah Pakailah pedang Golok Tombak Keris Jangan pakai Sadak kinang Kau ini orang yang lucu Sekali Kilurah Kata Dadung Awuk Masih bicara Sambil tertawa Berkepanjangan Kalau kau Kurang puas Kilurah Karebet Kau boleh pakai Keris-keris pusaka Kiai Sengkelat Kiai Condong Campur Kiai Nogososro Kiai Sabu Inten Silahkan Tusukkan Kedadaku Kata Dadung Awuk Yang merasa Ilmu kebalnya Tak akan pernah Bisa Tertembus Dadung Awuk Aku akan memukulmu Dengan memakai Sadak kinang Apakah kau kuat Menerima pukulan Sadak kinang ini Di jadamu Kata Lurah Karebet Dan ia pun Mengumpulkan Semua kekuatan Yang ada Pada dirinya Dan dipusatkan Di telapak Tangan kanannya Baik Cepatlah Kilurah Karebet Aku Tidak sabar Lagi Cepat Pukul Dadaku Sekuat Tenagamu Tantang Dadung Awuk Lurah Karebet Ragu-ragu Sadak kinang Itu Dijepit Dengan Dua Jarinya Hanya Dipegang Saja Tidak Dipukulkan Kedadung Awuk Ayo Kilurah Karebet Cepat Pukul Aku Kalau Kau Tidak Berani Memukul Aku Berarti Sebenarnya Kau Adalah Seorang Perempuan Dari Pengging Kata Dadung Awuk Kau Memang Sudah Keterlaluan Dadung Awuk Baik Aku Turuti Permintaanmu Kau Akanku Pukul Dengan Sadak kinang Awas Tahan Pukulanku Ini Kata Kata Lurah Karebet Lalu Sadak kinang Yang Dicepit Dengan Dua Jari Dipukulkan Kedada Dadung Awuk Yang Bertubuh Tinggi Besar Dadung Awuk Tertawa Berkepanjangan Dia Percaya Sepenuhnya Kepada Ilmu Kebalnya Ketika Kilurah Karebet Memukul Dadanya Dengan Sadak kinang Dadung Awuk Dengan Penuh Percaya Diri Membusungkan Dadanya Sehingga Dadanya Maju Kedepan Dua Jari Pukulan Sadak kinang Yang Dipegang Lurah Karebet Mengenai Dada Dadung Awuk Dan Ternyata Ada Yang Diluar Perhitungan Lurah Karebet Karena Bersamaan Dengan Datangnya Pukulan Sadak kinang Dadung Awuk Membusungkan Dadanya Maka Secara Tidak Sengaja Telapak Tangan Lurah Karebet Menyentuh Dada Dadung Awuk Hanya Menyentuh Tetapi Akibatnya Diluar Dugaan Lurah Karebet Sendiri Sentuhan Tangan Lurah Karebet Di Dada Dadung Awuk Merupakan Sebuah Kesalahan Lurah Karebet Yang Terbesar Kesalahan Itu Sudah Terjadi Dan Tidak Bisa Diperbaiki Tidak 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 Bisa Diulang Kembali Lurah Karebet Prajurit Yang Ada Yang Ada Di Dalam Ruangan Itu Mendekati Dadung Awuk Meraba Dadanya Dan Ia pun Berkata Dadung Awuk Sudah Mati Dadung Awuk 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 Dadung Awuk